Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my students Selamat pagi anak-anak kelas 1 Albatani Semoga anak-anak semua dalam kondisi sehat Dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Sufi Di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Anak-anak yang solih dan solihah Agar aktivitas kita diberkahi oleh Allah Mari kita berdoa terlebih dahulu ya A'udzubillahimina shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka rizqan taniban Wa'ilman naafi'an Wa'amalan mutakabbalan amin Allahumma iftah lana hikmatak Wa'asyur alayna rahmataka min khuza'ini rahmatik Ya arhamar rahimin Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu rizq yang baik Ilmu yang bermanfaat Serta amal yang diterima Ya Allah kabulkanlah permintaanku Ya Allah bukakanlah untuk kami hikmahmu Dan taburkanlah kepada kami rahmatmu Dari gudang-gudang rahmatmu Wahai zat yang maha kasih Amin Ya rabbal alamin Barakallah anak-anak yang sudah berdoa dengan khusyuk Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Dan kita pun semakin mendapatkan rahmat dari Allah Amin Ya rabbal alamin Baik anak-anak mari kita saksikan video majelis pagi Tentang berlatih untuk empati Atau peduli kepada orang lain Eh Tua ngalah hampir saya jatuh Susia berangkat tuh Waduh Tua ngalah Aduh mamai Barang pica semua Astaga naga Ya ampun Ra Ayo bantuin Ra Ayo kan bisa Bisa bantuin ya kak Bantu ya kak Nah Yang itu tuh Ra Satu lagi Yang ini ya kak Tidak tira Iya ya Terima kasih ya adik Alhamdulillah Hebat sekali adik-adik ini Iya kak Sama-sama Kita juga seneng kok Bisa bantu Semoga gak apa-apa ya kak Puji Tuhan adik Tidak ada yang pecah Oh iya adik Karena adik-adik sebantu kakak Ini Tolong diterima ya Untuk jajan Wah Kebetulan lagi panas kak Eh Iya Ngasah kak Lagi batuk Gak boleh cacan Eh jangan begitu Adik-adik sebantu kakak kan Kita ikhlas kok Nolongin kakak Jadi gak usah dikasih hadiah Juga gak apa-apa kok kak Yang penting Barangnya kakak aman semua Puji Tuhan Semoga Tuhan memberkati ya Sekali lagi Terima kasih ya adik-adik Sama-sama kakak Sama-sama Hati-hati ya kak Astagfirullah Kapan kejadiannya? Hah? Dua hari yang lalu? Ya ampun Mei Terus Kamu sama anak-anak Gimana kondisinya? Tidak apa tuh kak Kamu yang sabar ya Mei Insya Allah aku bantu kamu ya Salam untuk Lingling dan Alo ya Iya Iya Ini Kok diangkutin semua? Apalagi ya? Uma Baju dan kelimutnya Kok dikeluarin? Mau dijual ya? Kus Larang Mau dikirim ke Pantiasuan lagi kan Uma? Bukan Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeimei Hmm? Cimeimei? Temen ngaji Uma ya? Bukan rak Tapi Cimeimei sahabatnya Uma waktu SD dulu Oh temennya Uma Cimeimei Dua hari lalu rumahnya habis terbakar Astagfirullah Jadi mereka sekarang gak punya pakaian Gak punya selimut Gak punya apa-apa lagi Terus Keluarga sama anak-anaknya gimana Uma? Alhamdulillah mereka selamat Alhamdulillah Hanya saja Lingling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi Astagfirullah Terima kasih Kasihan Uma sekarang mau bantu mereka Nusa sama Rara Tolong rapikan barang-barang ini Supaya bisa kita antar hari ini juga Cimeimei Ya Loh? Ya sudah Uma Tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi Iya Uma Sekarang pasti Lingling gak punya tas buat sekolah Lagian tas Rara masih bisa dipakai Jadi Rara boleh kan kasih ini Uma? Hah? Hmm Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang diberikan Uma bulan lalu Mungkin bisa buat Aloy sama Lingling Kalian yakin mau memberikan ini semua bukannya kalian masih pake? Yakin Uma? Insya Allah ini bisa bermanfaat Alhamdulillah Uma bangga sekali sama kalian Kita juga bangga punya Uma Rara bantu ya Eh Rara kamu bawa yang itu aja tuh Ini Uma bawa yang ini Nah anak-anak setelah menyimak video Nusa Rara Ternyata dalam hidup kita harus saling berempati atau peduli kepada orang lain Apalagi ketika orang lain itu memerlukan bantuan dari kita Meskipun dia beragama lain atau sukunya berbeda Atau warna kulitnya berbeda dan perbedaan-perbedaan lainnya Karena ternyata Rasulullah menyampaikan Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain Insya Allah Allah pun akan memudahkan urusannya Jadi tetap semangat untuk melakukan sikap peduli kepada orang lain atau empati ya Agar anak-anak juga disayang oleh Allah Cukup dari Ustazah untuk materi majelis pagi hari ini Semoga anak-anak selalu semangat Dalam mengikuti aktivitas pembelajaran Dan aktivitas kebaikan lainnya Ustazah akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton